Dua pelaku curanmor spesialis antarkota dalam provinsi akhirnya dapat dibekuk jajaran Polsek Kamal. Karena berusaha melarikan diri saat ditangkap, petugas terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur untuk melumpuhkan kedua tersangka. Inilah video rekaman CCTV aksi ketiga tersangka pelaku curanmor yang terjadi di wilayah sektor kamal. Kedua tersangka berinisial D dan T akhirnya dapat diringkus setelah petugas menghadiahi timah panas terhadap kedua tersangka karena berusaha melarikan diri saat ditangkap. Sedangkan satu tersangka lainnya berinisial I sudah ditetapkan menjadi DPU pihak kepolisian. Berdasarkan pengakuan tersangka, untuk wilayah kamal tersangka sudah melakukan aksinya di 4 TKP dan salah satunya sempat rekam CCTV di salah satu pusat perbelanjaan di daerah kamal. Terungkapnya kasus ini berawal ditangkapnya D saat akan menjual curanmor hasil kejahatannya di Surabaya ke Bangkalan. Ketiga tersangka juga diketahui spesialis curanmor antarkota dalam provinsi, di mana hasil kejahatan di Surabaya dijual di Bangkalan, sebaliknya hasil kejahatan di Bangkalan dijual di Surabaya. Kita kembangkan mengarah ke inisial T, yang dimana kita tanyakan, yang disangkutan bahwa orang putih dan bangkalan, khususnya di Kamal, di daerah Pelang, 4 TKP. Untuk aksi mereka terkapisi diisi dan diakui oleh tersangka, oleh dua tersangka yang sedang kita amarkan sekarang di Polsek Kamal. Selain menetapkan I, polisi juga menetapkan N sebagai DPU karena diduga sebagai penandah barang hasil kejahatan tersangka. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam pasal 363 KHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara.